Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang Bagaimana konfigurasi ataupun settingan MOS Logitech seri G502 Hero Nah jadi seperti yang bisa teman-teman lihat ya Disini sudah ada contoh desain ataupun tampilan dari MOS nya Nah ini berlaku di OS Linux Kalau di OS Windows itu dia sudah ada aplikasi resmi sendiri Ataupun yang memang khusus dibuat untuk G502 Nah tapi di OS Linux dia nggak ada tuh untuk si software nya Jadi mau nggak mau kita harus pakai aplikasi pihak ketiga Ataupun yang bisa dibilang tidak resmi lah ya Namanya ini adalah Piper Jadi di Piper ini kalau kita lihat about nya Ini software nya adalah yang sistemnya open source Ataupun bebas untuk dimodifikasi ataupun source code nya Itu bisa dilihat secara umum Nah inilah namanya Piper Nah nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya Tampilannya Jadi kalau kita ingin menginstall nya itu silahkan buka terminal nya Tinggal itu diketikan saja ya Sudho apt install Piper Kemudian enter Masukkan password nya Kemudian jadi jalan Nah cuma disini karena saya sudah mengad Sudah ada Jadi dia pasti keterangannya No upgraded No newly installed No to remove And for not upgrade Jadi status nya itu saya sudah ada Maka jadi nggak perlu lagi Atau kalau misalkan teman-teman menggunakan OS Linux min Itu bisa ketika saja software manager Nah ini bisa di install juga dari software manager nya Tanpa harus kita mengisikan perintah di terminal Nah ini tinggal diisi saja nih Piper Nanti akan muncul file hub dan yang packages nya Nah saya pakai yang packages ini ya bukan pakai Piper Karena saya menginstall nya kemarin itu dari terminal Cuman nggak ada masalah Nanti tinggal disesuaikan saja mana yang cocok bagi teman-teman Nah di Piper ini kita bisa lihat 3 tab ya Ada resolutions, buttons, dan lights Nah ini kita bisa mengatur resolusi ini dalam artian DPI sensifitas dari mouse nya Mouse seberapa gede Supaya nanti kita bisa mengatur langsung dari si tombol yang ada di mouse yang kita miliki Kemudian buttons ini adalah Kita bisa mapping tombol-tombol nya Jadi kalau secara default dia akan mengikuti pengaturan awal dari si mouse nya Tapi kalau kita ingin istilahnya mengganti settingan dari mouse nya ini Termasuk dengan scroller dari si mouse nya Ataupun mouse wheel nya Itu bisa kita atur juga Karena kan di mouse wheel nya ini juga bisa kita geser ke kiri dan ke kanan Nah kalau saya pribadi saya biasanya menggunakan Kalau misalkan yang untuk dia bisa geser ke kiri Yaitu wheel drive dan wheel left Saya bisa ganti wheel left ini menjadi untuk meng-copy Ataupun meng-copy mouse ya Memang copy text Nah ini tinggal dicari saja nanti bisa diatur Contoh misalnya Send keystroke Jadi saya masukkan disini ctrl c Nah udah nih Jadi kita coba ulangi karena tadi Terdouble Ctrl c Nah ini left ctrl c Bentar Kita coba ulang lagi Ctrl c Apply Jadi ini adalah mouse macro nya Kalau misalkan kita geser ke kiri Dia akan meng-copy Tapi kalau yang sebelah kanan Dia kita atur lagi untuk di set keystroke nya Ctrl v Apply Nah jadi misalkan saya buka Text editor disini Ini saya block Saya copy Saya paste Ada gak mau jalan Oh ya saya ini belum apply Sorry Ada udah Coba kita lihat tes Nah bisa ya Saya pakai Mouse wheel nya Yang kalau kita geser ke kiri Dia akan meng-copy Dan kalau ke kanan Dia akan Mem-paste Apa yang kita copy sebelumnya Ataupun yang kita cut sebelumnya Jadi kurang lebih Seperti itu untuk settingan dari si Buttons nya Nah untuk LED Sini kita bisa atur juga ya Dari mode breathing Kemudian warnanya juga bagaimana Karena disini ada 2 2 LED Bisa kita atur ya Baik di dekat Mouse Macro tambahannya Yang di bagian kiri bawah Sama yang Untuk logo dari Logitech itu sendiri Nah kita bisa atur nih Mau mode nya seperti apa Jangan lupa di tekan tombol apply Supaya nanti dia bisa Aktif Pengaturan yang sudah kita atur Jadi saya rasa ini saja ya Untuk tutorial tentang bagaimana Cara mengatur Ataupun konfigurasi Mouse dari Logitech G502 Hero Di OS Linux Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa